Perubahan signifikan Yang cuma satu match doang Dan mereka Berubah semuanya Dan daripada pusing kita bacain dulu line up nya Ada Kenir menggunakan Alpha Psychops digunakan oleh Ayos Dan Aura menggunakan Lancelot Sementara Jess No Limet menggunakan Estes Wow Oreo menggunakan Ayos Dan Dari Dominus B Batu-batu disini Chiss menggunakan Angela Rangers Freya Mitza Masih dengan midlanernya Harley Bracer dengan Leslie Dan juga Godspeed dengan Johnson Oke mungkin Jess No Limit Menggunakan Estes Karena sering gue bilang Tuturuh dengan Estes nya Di mid Maybe Gak ada yang tau loh Tapi ada 3 core Apakah dia akan menumbalkan dirinya Sebagai core player Gak bakal mungkin sih Karena disini kayaknya Aura yang bakal ada di midlan Dan Jess No Limit Membunan support Masih penasaran Apakah Jess No Limit Build MM Apakah Jess No Limit Bercanda Apakah Jess No Limit Bercanda No Karena disini ada 2 support Yang bakal head to head Tentunya Ada Jess No Limit Versus Cheese Yang sebenernya mereka Bukan support Apa tuh Ya pada dasarnya Rollnya sih bukan support Layarnya ya Kalau Hero nya memang hero support Iya maksud gue Ya itu loh tadi Roll mereka Roll mereka Yang satu assassin Yang satu tanker Oke Menarik Menarik Ini menarik banget deh Oke Oke ini Gimana menurut lu Untuk Head to head mereka Bagus sih Jess No Limit dengan Estes Jess No Limit dengan Estes Yang pasti dia bakal Menjadi cover yang Baik sih harusnya Kalau menurut gue Dengan adenya Mungkin dia maybe Bikin Meta baru Ice Queen 1 Oh pasti Jadi Pasifnya itu Memberikan efek slow Dan Plus double slow Mungkin Winter Throne Kion Juga bakal menjadi pilihan sih Karena dia udah punya armor Ditambah dengan pasifnya Yaitu adalah Frozen dimana Tapi gue mikir kayak Dia bakal bikin Flying Time sih Fleeting Time Fleeting Time Dia butuh Untuk Lebih Efektif lagi Menjadi support So Mungkin Yang item wajib Dari Angela Dan juga Estes itu Adalah Ice Queen 1 Dan Mungkin Flying Time Aku gak tau Kalau Angela Flying Time Buang Buang slot item Tapi Jess No Limit Dengan Flying Time Itu bukan Buang slot Oke Tapi Dan si Signee Mencoba Untuk langsung Ngerusuk ke arah Seorang Godspeed Enak banget Jess No Limit Cepet banget Cepet banget Cepet banget Cepet banget Tangan Pelan-pelan Santai-santai Menunggu momentum Dari retribusi Tapi dilepas Tentunya Ya Ya Yaudah Gitu Bisa Ganti yang lain Sementara Dimit Udah mulai Perang Dimana Seorang Lanser Betul banget Ketika Orang Keseorang Mitza Langsung Connect Deadly Magic Masih Ada Slow Sedikit Daripada Satu Kali lagi Oh No Masih Dikejar Maybe Oh Ini Bakal Dikejar Lesley Bakal Dimakan Lesley Ternyata Yang Didapatkan First Bloodnya Betul banget Langsung Dilahap Sama Aura Airbagnya Keluar Daripada Godspeed Tapi Godspeed Juga Gak Bakal Mati Begitu Saja Ya Sayangnya Alva Juga Gak Punya Yang Namanya Spear Of Alva Jadi Dia Gak Bisa Makan Johnson Juga Kalo Sanya Dia Level 4 Bersanya Johnson Bakal Dimakan Juga Sih Apalagi Ini Di Belakang Ada Estes Siapa Yang Mau Nabruk Tawar Si Freyanya Lompat Dia Harus Lompat Atau Nggak Dia Terkena Stun Gue Menunggu Si Freya Bareng Sama Angel Lagi Dalamnya Dan Mereka Perang Kita Bakal Mulai Sekarang Juga Lanjut Di Menit Yang Ketiga Oke Sudah Kita Secepat Mungkin Dia Bakal Abis Jungle Dapet Buff Dia Jungle Lagi Makan Semua Jungle Dan Dia Lakukan Rotasi Karena Pada Dasarnya Memang Dia Lincin Banget Tapi Emang Itu Sifat Natural Lancelot Lo Kalo Bermain Lancelot Lo Harus Makan Semua Jungle Semua Semua Nggak Bisa Nggak Oh Speed Kayaknya Agak Miss Tentunya Tadi Dan Gue Rasa Tadi Star Lockdown Tidak Bisa Dikeluarkan Mungkin Karena Sesuatu Jadi Masih Bisa Selamat Seorang Angel Tapi Gue Lihat Disini Orang Mencoba Mendapatkan Johnson Udah Kelihatan Tapi Belum Distun Tapi Ada Slow Juga Menyusul Daripada Seorang Just No Limit Godspeed Airbag Keluar Sehingga Sekitar Oh Leslie Yang Bakal Dimakan Ternyata Oh Masih Angel Di Belakangnya Ternyata Meng Cover Dengan Sangat Langsung Di Dalam Tubuh Seorang Bracer Ya Ini Yang Gue Bilang Begitu Just No Limit Punya Buff Dia Langsung Mencoba Mendapatkan Kill Dengan Melakukan Ganking Dan Lihat Dia Meninggalkan Midland Sementara Di Atas Ditinggalkan Oleh Seorang Near Near Berada Di Mid Sekarang Dan Bottomland Bakal Menjadi Pusat Perang Oke Memang Langsung Dirusuin Tapi Lihat Glor Mengarah Yang Yang Salah Langsung Mati Ternyata Godspeed Bracer Mencoba Survive Tapi Lihat Durant Hancur Di Bottomland Sementara No Just No Limit Masih Hidup Sementara Itu Malacis Yang Berada Dalam Bahaya Dan Malacis Yang Mati Bener Bang Sementara Dari Tim Ava Zsport Tidak Ada Yang Mati Dan Aura Hampir Saja Mati Ya Baru Dibilang Ya Gue Kaget Tiba Poker Tricknya Kayak 6 6 6 Kartu Dan Itu Besar Bang Demensinya Sementara Kalau Gue Lihat Mereka Udah Bisa Ambil Turtle Oke Belum Ada Bloodlast Axe Dari Seorang Aura Jadi Belum Ada Lifesteal Tapi Langsung Dihil Oleh Just No Limit Betul Banget Disini Kayak Bener Bener Di Cover Abis Abisan Auranya Apalagi Dia Bener Permain Permain Cepat Permainan Liar 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 Oke Ini Mungkin Bakal Ada Speed Oval Konek Tapi Berhasil Diambil Sementara Di Belakangnya Ada Empat Hero Sekaligus Angela Mencoba Membackup Oh Dibuka Jalannya Masih Mencoba Langsung Menggunakan Fesem Execute Mencoba Undung Survive Tidak Bisa Survive Tentunya Oreo Memang Terkonek Terlimate Tapi Mati Begitu Saja Masih Ada Sedikit Impact Impact Dan Harus Down Ternyata Midzanya Dan Next Bakal Dalam Bahaya Terkena Slow Slownya Terlalu Banyak Disini Ada Bahkan Tambahan Daripada Seorang SS Double Kill Ternyata Yang Ditapatkan Sama Jazz No Limit Dan Lebih Lebih Baik Mundur Ya Daripada Dihabiskan Satu Satu Mendingan Gua Mundur Sekarang Mengurangi Jumlah Kematian Untuk Tim Tapi Ini Yang Gua Bilang Renslot Dia Hero Yang Sangat Sangat Roaming Iya Sangat Roaming Banget Apalagi Di Early Game Seperti Ini Ya Tapi Kalo Gua Main Solo Player Gua Nggak Mau Roaming Karena Gua Nggak Percaya Temen Oke Kecuali Party Kalo Party Gua Bakal Roaming Bakal Roaming Tapi Aura Ini Sudah Melihat Dengan Adanya Minion Yang Di Depannya Dia Sebelum Masuk Ke Bus Udah Kelihatan Pasti Di Minimap Ini Bakal Gila Sudah Dilemar Obeng Sudah Kena Stun Juga Tapi Lihat Bodoh Amat Langsung Meninggal Juga Dan Tusuk Langsung Sama Aura Ternyata Sementara Alpha Bertemu Dengan Harley Harley Lansi Space Escape Mau Nggak Mau Dia Harus Kabur Dari Bottom Land Well Ini Yang Gila Banget Dari Evacysports Mau Lu Gimana Juga Bakal Ditabrak Terus Preka Punya Healer 2 Healernya Sangat Aktif Dan Sandainya Angelanya Masuk Kedalam Tubuh Freya It's 2 In 1 Bro Iya Betul Bakal Beresiko Sandainya Angelanya Bakal Muncul Betul Sementara Lu Lihat Aura Bodohama Sama Lord Aura Mau Kill Lama Joy No Limit Kayak Buo Ini Bakal Ngajak 5 Pemain Terlalu Sakit Satu Kali Thon Rose Hilang Sudah Sementara Aura Masih Berada Di Bottomland Untuk melakukan Farming 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 Well Mereka punya Lord Sekarang Udah Ada yang Super Minion Mereka Bakal Kemit Bakal Ketop Land Mereka Bisa Kemana Aja Mereka Bisa Kemana Aja Tentunya Dengan Bantuan Dari Super Minion Karena Disini Bener Bener Sang Pendominasi Dan Gua Rasa Disini Bisa Melakukan Split Push Bakal Mampu Split Alpha Belanda Di Top Kedirinya Bisa Solo Untuk Dengan Super Minion Tapi Dari Lain Sisi Bener Sulit Untuk Tim Dominos Hunter Mencari Celah Untuk Mereka Fight Back Apa Yang Dilakuin Dari Dominos Hunters Mereka 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 Diam Atau Mereka Menunggu Oke Sepertinya Mereka Menunggu Tentunya Yang Pasti Bakal Di Defense Disini Abis Abisan Ore Lagi 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 Kedepan Ore Sama Distant Memang Tapi Cuek Bebek Masih Mencoba Untuk Fokus Ke Turret Langsung Flicker Ke Belakang Men Dan Sementara Itu Tonros Masuk Konek Karena Mitza Mencoba Untuk Mengarah Ke Bracer Di Tabrak 4 Orang Tapi Lihat Disini Masih Ada Cover Yang Baik Daripada Seorang Just No Limit Masih Bisa Survive Terlalu Thank Yalvanya Dan Evos Esport Mendapatkan Poin 2-0 Untuk Evos Esports Amazing Banget Evos Esports Bener-bener Mendapatkan Momentumnya Dengan Sangat Baik Timingnya Gankingnya Dan Kayak Pickoff Pickoff Kecil Itu Bener-bener Bagus Banget Ya Sebener Banget Itu Terbaiknya Aura Aura Lancelot Ya Gue gak Gerti Kenapa Kayak Lancelot Emang Oreo Ngebuka Jalan Pertama Kali Oreo Masuk Menabrak Beberapa Skill Gue rasa The best Nya Adalah Lancelot Begitu Lancelot Masuk Mengincar Lesley Lesley Harus Mundur Terpaksa Mundur Harley Juga Gak Bergeming Wow